selamat menikmati selamat menikmati judulnya inilah kisi-kisi pertanyaan sidang oke ini saya promosikan alamat webnya dan juga minta izin ya jadi karena ini sangat berharga, sangat penting dan sudah ada, tidak usah mikir banyak tapi sudah ada disini jadi nanti saya akan menyampaikan sekaligus interpretasi saya terhadap 12 poin itu ya menurut background saya sebagai dosen bahasa inggris oke, tekstnya dalam bahasa Indonesia tapi saya translate ya pertanyaan pertama tentang about your thesis or graduating paper or research title when you are asked what your thesis title is try to answer clearly with confidence try in an alto voice jadi suaranya yang mantap dan pede if you know and memorize the title but if you don't memorize it you can read it in your handbook during the sidang skripsi ya tapi mestinya ya namanya nulis skripsi sendiri ya apa judulnya ya gitu kalau judulnya panjang mungkin lupa tapi poin-poinnya kan ingat ya oke jadi judulnya apa itu biasanya dari judul aja itu sudah menimbulkan banyak masalah ya kalau tidak siap ya kalau siap ya any question you may answer in very well ya oke atau judul baik, judul gak baik ya misalnya the analysis of law or legal register all over Indonesia this is a bad title or too broad in scope ya mau meneliti register atau bahasa hukum di seluruh Indonesia itu S2, S3 aja gak cukup jangankan S1 ya S4 pun gak cukup karena meneliti bahasa hukum di seluruh Indonesia waktunya gak jelas dari kurun kapan sampai kapan ya oke yang kedua the revitalization of language protection of endangered panumas dialect ya ini judul yang gak bagus karena the title is bombastic whereas in reality panumas dialect is not endangered or come to extinction ya nah ini contoh judul yang kurang tepat bahasanya terlalu bombastis ya terlalu dibesar-besarkan revitalisasi perlindungan bahasa pada dialit panumas panumas yang akan punah ya padahal sebenarnya gak punah bahkan dalam ada video ada di youtube di website website bahkan acara komedi itu juga ada yang mas parto siapa itu yang dialitnya Mbak Nyumas jadi tidak endangered tapi judulnya itu revitalisasi perlindungan bahasa nah kemudian dalam ilmu sosial linguistik itu bukan language protection tapi language maintenance maka sebenarnya istilah operasional itu sendiri-sendiri seperti demand and supply dalam ilmu ekonomi itu tidak bisa digantikan dengan demand itu asking, supply, giving gak bisa ya jadi itu ada istilah yang sudah sudah already made atau istilahnya accepted as it is gitu ya oke jadi seperti kata konkret beton dalam ilmu teknik dan kata konkret yang berarti nyata dalam dunia sastra itu beda oke the problem and solution of teaching writing using zoom meeting and google classroom semester IAIN salah tiga ini judul yang bagus ya karena dibatasi penelitiannya di IAIN salah tiga di semester empat kemudian ada problemnya apa solusinya apa yang dibatasi pada penelitian dengan menggunakan pengajaran writing dengan zoom meeting dan google classroom nah ini ya jadi judul itu jangan terlalu luas juga jangan terlalu sempit atau kompastis tadi oke kemudian yang kedua why are you interested in researching the thesis title to answer this question you must answer scientifically not based on personal opinions this question is aimed to convince the examiners that you are serious about working on the thesis jadi kalau ditanya sama dosennya penguji kenapa kamu tertarik meneliti judul ini jawabannya harus yang ilmiah jangan jawaban pribadi ini ada percakapan lucu examiners bertanya why you are interested in ESP class of Mr. Faisal siswa menjawab because I'm interested in Mr. Faisal ESP classes examiners bertanya lagi please explain more why you are interested student menjawab because I like it nah itu gak bisa hanya I'm interested because I like it gak bisa bahkan dibuat percandaan do you like Mr. Faisal or do you like ESP class of Mr. Faisal nah itu jadi nah mestinya jawabannya I think ESP is a good approach in the future if I work as a teacher in the future I will apply ESP as an approach the method, the strategies of teaching bla 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 jadi maksudnya signifikansinya itu ada kenapa memilih ini karena ini penting karena dunia ini sekarang bergerak menjadi orang teknologinya maju perdagangan maju perdagangannya internasional diperlukan bahasa Inggris yang khusus business English for business English for technology English for science dan sebagainya nah itu itu alasan yang bisa dikemukakan ya untuk kenapa Anda memilih jadi bukan because I like it oke yang ketiga where did you find the problem in this research because every research depart from a problem that must be solved by carrying out observation and conducting preliminary studies related to the problem ya jadi semua penelitian itu berasal dari keresahan akademik there is something interesting which other researchers haven't conducted jadi penelitian itu berdasarkan pengamatan di lapangan dan juga hasil bacaan yang luas menilai fenomena yang terjadi ya terutama pada pandemi seperti ini pandemi kemudian suruh masuk lagi ada om omikor meningkat suruh online lagi maka diperlukan kreativitas pengajar untuk bagaimana membuat synchronous and asynchronous ya kadang menggunakan pengajaran langsung seperti google meet atau zoom meeting kemudian memakai asynchronous seperti misalnya google classroom atau tugas lewat email lewat WA diskusi WA dan sebagainya oke jadi itu nanti akan mengarah pada research gap pada celah penelitian dan nanti akan mengarah pada adanya novelty atau kebaruan dalam penelitian kesahan akademik melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat atau peneliti lain tidak mengerjakan ya jadi tidak boleh imitating the same thing kayak error analysis itu diulang-ulang terus ya analysis movie analysis novel tapi masalahnya sama judulnya cuma diganti objeknya saja oke yang keempat what motivated you to be interested in researching in researching this problem if you ask like this then the answer is in the background of the problem and commonly in the background of the problem it is written descriptively you have to look for the critical points by explaining them point by point so that it sounds structured and systematically by the exam minor ya jadi kalau ditanya tentang kenapa tertarik dengan dengan problem itu maka jawabannya sudah ada di background of the problem ya nah kalau sudah ada di background itu mesti sudah ditulis secara descriptive ya dan cobalah cari critical point ya jadi critical point itu berarti alasan-alasan yang yang ilmiah alasan-alasan yang mendasari tetapi dijelaskan tahap demi tahap poin demi poin ya jadi kenapa anda tertarik meneliti persoalan dalam writing menulis bahasa inggris dalam speaking atau listening di Indonesia diwajibkan tapi karena kitanya adalah inggris as foreign language bahasa inggris bukan second language tapi itu foreign language maka problemnya adalah bagaimana bahasa itu tidak bisa tidak menjadi keseharian bukan bagian dari culture ya dan bahasa itu tidak menjadi bahasa pengantar di sekolah nah kemudian juga problem online juga problem pandemi seperti ini karena teknologi yang belum menjangkau sinyal kuota yang gak cukup dan sebagainya nah itu bagian-bagian dari persoalan kenapa ada masalah pada pengajaran atau belajar writing listening speaking dan sebagainya oke jadi critical points itu berarti mencari akar persoalannya dan backgroundnya dijelaskan ibaratnya piramida itu dari yang general menjadi mengeruduk oke what is the purpose of your research ya for question like this you only need to state essential points without memorizing them ya kalau ditanya tujuan penelitian maka cukup hal-hal yang essential hal-hal yang penting disampaikan tanpa harus menghafalnya ya because you have already written them in your thesis remember to present them in a structured manner so that they examiner understand ya memang yang penting lancar disampaikan urut ya sistematis sehingga bisa dipahami penguji jangan sampai isi purpose of research beda dengan problem statement misalnya di problem statement mengkaji pragmatic analysis tapi di purpose dituliskan mengkaji aspek socio-pragmatik atau pragmalinguistic karena pragmatik itu satu ilmu tersendiri socio-pragmatik itu interdisciplinary antara socio-linguistic dengan pragmatik ya pragmalinguistic itu language education beda lagi ya jadi jangan sampai beda ya problem statement dengan tujuannya beda oke yang keenam why did you choose this place for your research for a question like this you cannot answer because it is close to home to my place because the road access can be reached in a short time itu sekolahnya saya dulu itu sekolahnya bapak saya rumah saya belakang sebelah bukan it is hope that you do not respond like that look for scientific academic answers such as looking for the specialties of the place very feeling the finding of the problems you can encounter there with your research misalnya pertanyaan why it is suku anak rimba why it is masyarakat samin in lora why it is indonesian capital relocation itu kenapa suku anak rimba apa menariknya misalnya dialek suku anak rimba apa menariknya budaya suku anak rimba nah suku anak rimba itu tentunya berbeda dengan suku anak dalam di banten atau di marah di sejauh barat berbeda lagi dengan suku-suku yang ada di pedalaman kalimantan atau di pedalaman irian dan sebagainya mesti punya kelebihan kekurangan kelebihan kekhasan jadi bukan kelebihan kekhasan kenapa masyarakat samin di belora mereka ini orang yang pedesaan tapi mereka ini jawabannya itu juga pinter-pinter itu dia punya logika sendiri kamu punya anak berapa anak saya dua anaknya lima anak saya dua pria cowok dan jawa nah itu kalau ditanya itu seperti aneh jawabannya tapi benar anaknya lima ditanya anaknya berapa jawabannya dua itu cowok sama jawa itu mereka punya ini kayak semacam bisa membantah atau punya filosofat hidup yang berbeda dengan orang lain itu menarik di beli sudah banyak sebetulnya tapi aspek lain kemudian why it is Indonesian Capital Relocation kenapa misalnya berita tentang pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan jadi putuskan oleh Presiden 2019 ada apa dengan apakah ada pro dan kontra di masyarakat nah ini menarik oke berikutnya yang ketujuh what is the difference between the unit of analysis and the respondent you can answer this question with the unit of analysis which is a unit being studied either a group or an individual which is designated for research subject for example if you are researching a scout group or pramuka in a school the unit of analysis is the scout group atau pramuka the student who are the respondent so the unit of analysis is the level we will examine jika analiti kelas berarti berapa jumlah siswa apakah semua atau sebagian jadi subject of research nah objeknya itu berarti misalnya meneliti pelajaran writing atau listening speaking dan sebagainya ya nanti dilihat nilai-nilainya skor nilainya dan jika ada wawancara berapa respondentnya dari siswa oke yang ke delapan what is the difference between data and information ya kalau pertanyaan seperti ini you can ensure that data is a set of raw facts atau data mentah when information is the result of processing raw data that has been analyzed ya jadi kalau data itu ya data mentah kalau information berarti data yang data mentah sudah diproses sudah dianalisis sudah dipilah-pilah sudah direduksi dan sebagainya nah itu nanti juga ada pertanyaan tentang triangulasi ya triangulasi data triangulasi metode triangulasi itu bagaimana Anda apakah data itu dipakai semua apakah ada reduksinya sebelum ada data display silahkan baca Miles Newberman Bill Ken Bobdan dan sebagainya atau membaca bukunya Ibu Profesor Harusini Arikonto atau Profesor Sugiyono ya oke yang kesembilan what is the difference between primary data and second data examiners often ask question like this so you can answer primary data is the main data used to solve research problem ya kalau pertanyaan tentang data primer jawabannya adalah data utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian well secondary data data is supporting data jadi data sekunder itu hanya data pendukung for example you take data research by using the questionnaire method kalau researchnya itu persepsi kemudian memakai questionnaire ya atau wancara this is the primary data itu adalah data utama Anda and if you want to know the population of a place for example the number of farmers etc you can ask the relevant agencies kalau mau meneliti tentang mau tahu tentang populasi satu tempat misalnya jumlah petani bisa tanya pada badan yang relevan badan pemerintah LSM to get the data that has been documented jadi mendapatkan data yang dikumpulkan oleh orang lain data dari badan meteorologi geofisika dari badan statistik data-data dari hasil survei orang misalnya itu adalah secondary data tapi data utama itu dari Anda yang terjun ke lapangan ya oke yang ke sepuluh describe the population and sample for this question you don't need to memorize it immediately open your thesis look at the table and population in your thesis and explain why you choose the population and sample clearly and easily understood by the examiner ya jadi kalau ditanya tentang populasi dan sample ya cukup dibuka tesisnya skripsinya dibuka dan dilihat tabel itu populasinya berapa sampelnya berapa termasuk nanti ada pertanyaan sampling method metode sampling apakah random sampling biasanya kalau data siswa yang homogen gemamboannya kurang lebih sama itu random aja bisa tapi ada juga yang memang purposive sampling jadi punya tujuan tertentu hanya memilih siswa tertentu misalnya ya kalau saya pernah dengan dosen lain membuat penelitian tentang pronunciation ya english pronunciation mahasiswa yang backgroundnya orang jawa dan orang sunda ya orang sunda kalau bilang fitnah bilangnya pitnah misalnya ya berzikir berzikir misalnya jadi tidak bisa mengucapkan huruf-huruf dengan benar apakah itu apakah itu ada pengaruhnya dengan bahasa inggris apakah kalau mengucapkan f apakah jadi poh dan sebagainya itu 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 nanti memakai purposive sampling jadi mencari memang mencari mahasiswa 9 orang dari jawa 9 orang dari background orang sunda oke jadi itu purposive sampling ini hanya contoh bukan mengatakan tapi ini hanya contoh purposive sampling oke kemudian yang ke sebelas what are the findings from your research you can answer this question in the conclusion chapter because it is clearly stated in the concluding paper you made you don't need to memorize it explain point by point so that it is easy for the examiner to understand nah jadi kalau finding ya finding dalam penelitian misalnya pertanyaan di problem sudah dua maka nanti findingnya juga ada berapa di situ jawabannya penjelasannya harus dua finding itu temuan di lapangan apa hasil dari penelitian itu temuannya apa nah baru ada discussion penjelasan nah nanti di conclusion nanti juga harus kalau pertanyaannya dua jawabannya juga dua bukan jadi tiga jadi intinya konsistensi penting ya biasanya ada istilah finding in discussion atau result and discussion ya finding atau result itu sama itu hasil penelitian misalnya wawancara misalnya pengamatan itu temuannya apa di lapangan temuan yang yang memang berdasarkan olah fikir berdasarkan research semacam critical point tadi jadi berdasarkan apa ya memang ada sesuatu yang perlu diungkapkan ya oke yang kedua belas terakhir what are the conclusion from the result of your research the answer must be following the hypothesis you made jadi jawabannya harus ikut hipotesis yang anda buat tidak usah dijelaskan poin dengan poin kesimpulannya hanyalah misalnya ada hubungan yang signifikan there is a significant relationship between variable X and variable Y explain what variable X is and what variable Y is so that the hypothesis is accepted ya jadi variettonnya ada X dan W E dan Y nah kemudian bagaimana pola hubungan antara variable X dan W bukan W Y sehingga hipotesis itu diterima ya jadi kalau sudah sampai conclusion bicaranya singkat tidak usah bicara poin sampai dengan poin demi poin tapi langsung kalau itu penelitian kuantitatif ya ada relationship tidak signifikan atau tidak ya tapi kalau kualitatif ya memakai narasi memakai penjelasan kalimat gitu ya misalnya teori persepsi persepsi mahasiswa terhadap pengajaran writing terhadap pengajaran listening itu sulit atau tidak sulit mudah atau tidak mudah metode ini bagus atau tidak bagus nah itu tentunya memakai walaupun ada prosentase dari tanggapan-tanggapan itu mulai dari yang paling baik sedang sampai yang jelek nah itu itu tetap modelnya pakai narasi kalau yang kualitatif kalau kuantitatif itu lebih kuantitatif lebih simple karena signifikan tidak signifikan kadang persoalannya narasinya ya kenapa ini signifikan kenapa tidak signifikan dan sebagainya itu perlu penjelasan lebih lanjut mungkin further research ya oke saya kira cukup untuk saat ini semoga kalau anda mau sidang skripsi dilancarkan oleh Allah s.w.t usahakan berdoa sehingga diberi kemudahan dalam mengerjakan dalam menjawab pertanyaan dari para ekseminer atau para penguji sidang skripsi demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati